Oke, di video kali ini, gue akan memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Uang Uang, memang sebuah benda yang wajib ada di kantong kalian. Terkadang, jika orang tersebut sudah terlalu kaya, ia tidak terlalu memerlukan uang lagi dan bahkan buang-buang uangnya di mana-mana. Dan jelas dong, kali ini gue bakal memberikan kalian 5 karakter fiksi paling kaya. Jadi balik lagi, harta-harta ini cuma fiksi belaka. Christian Grey Christian Grey adalah karakter utama dari trilogi Fifty Shades. Emang diperlihatkan si Grey ini adalah seorang konglomerat. By the way, franchise Fifty Shades ini khusus 18 plus. Jadi buat bocil, nggak usah cari-cari tentang film ini. Ya, emang karena adegannya terlalu vulgar sih. Christian Grey adalah seorang pengusaha muda yang pada awalnya, ia mulai dari berbisnis. Ia meminjam modal pada temannya untuk mengembangkan usahanya tersebut dan akhirnya dapat sukses di usianya yang masih muda. Total kekayaan dari Grey sendiri adalah sebesar 2,5 miliar dolar AS jika dikutip dari genmuda.com. Bruce Wayne Bruce Wayne menjadi seorang yang kaya raya sejak ia kehilangan kedua orang tuanya yang pada akhirnya mendapatkan warisan yang sangat melimpah. Di samping ia melindungi Gotham sebagai Batman, ia juga menjalankan perusahaan bernama Wayne Enterprise. Dengan adanya bisnis tersebutlah, kekayaan Bruce Wayne bisa mencapai 9,2 miliar dolar AS jika dilansir dari liputan 6.com. Itulah sebabnya Bruce Wayne memiliki banyak peralatan canggih yang kecehabis dari uang sepeninggalan orang tuanya. By the way, kalau dikira-kira 9,2 miliar USD itu bisa buat kalian beli motor NMAX 4 juta unit. Tony Stark Tony Stark Tony Stark, Sang Iron Man ini mewarisi perusahaan Stark Industri dari sang ayah yang nilainya mencapai 20,3 miliar dolar AS atau sekitar 280 triliun rupiah. Di samping itu kekayaan dari Tony Stark sendiri tidak kalah tinggi, yaitu sebesar 9,2 miliar dolar AS. Tidak heranlah kalau harta Tony sebanyak itu, Stark Industri sendiri aja udah jadi salah satu perusahaan terbesar di New York. Bahkan ketika masih zaman Perang Dunia Kedua, World Stark sudah mulai membangun perusahaannya tersebut. Carl Liesel Cullen Carl Liesel Cullen melakukan banyak investasi cerdas dengan tingkat bunga yang besar dan membuat Carl Liesel mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dengan cepat dan berkelanjutan. Mengingat keluarga Cullen adalah keluarga pampir yang tidak perlu mengeluarkan pengeluaran seperti makanan dan minuman, kekayaan Cullen pasti akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Diceritakan bahwa kekayaan Carl Liesel Cullen adalah 36,3 miliar dolar AS. Kalau yang ini mah udah bisa buat beli semua Alphamart di seluruh Indonesia beserta karyawannya. Richie Rich Richie Rich adalah pewaris tunggal dari Richard Rich Sr. yang mempunyai Richie Industri. Ia tinggal di rumah mewah yang didalamnya memiliki restoran cepat saji pribadi hanya untuknya dan juga terdapat gunung Richmore yang diukir berbentuk wajah keluarganya. Dimana gunung tersebut digunakan untuk menyimpan kekayaan mereka. Kekayaan Richie Rich sendiri mencapai 163,4 miliar dolar AS. By the way, kalau kalian penggemar franchise Home Alone pasti tahu aktor yang memerankan Richie Rich si bucah miliarder yang juga pernah memerankan Kevin McAllister di Home Alone. Ya, meskipun That's All is Only Fiction, tapi semoga kalian juga bisa termodulasi membangun karir sehebat 5 karakter di atas. Dan jangan lupa semangat buat ngejalanin kehidupan kalian. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dan jika ada kesalahan dan kekurangan, komen on off dan bye-bye. Tapi sebelum itu, subscribe dulu buat yang belum subscribe, oke?